udah aku juga sampaikan di konten-kontenku bahwa aku mau jual satu tank ini kok isinya karena akan hiunya mau dipindahin ke sini jadi itu aku kekurangan dana untuk beli skimmer Hai skimmer lumayan mahal Hai sahabat jemflok kembali lagi sama gua Antoni Saputra nah hahaha satu kehormatan besar satu kebanggaan bisa didatangi kok Chris CSB karena sedikit bocoran beliau itu sangat sibuk ya gue ya dan ini kalau biasanya kita banyak grebek-grebek Sultan ini udah di luar Sultan ada Sultan tajir melintir induknya Sultan jadi kita mau racunin dia untuk naikkan dunia perikanan yang ada di Indonesia jadi kalau beliau sudah keracunan sudah gila harusnya aduh jadi kita nggak perlu ngeracunin kok Chris itu megateng-megateng nggak perlu yang penting isinya kalau isinya sudah besar pasti dia harus buat megateng bukan begitu kok ini nggak waktu gue nanya tadi harga ikan oh segini oke oke bungkus harganya nyimpennya segini aduh nah jadi itu tadi ada experience baru habis itu ada pengalaman yang belum pernah gua rasakan ketika feeding gua bersama kok Chris CSB nanti ada di channelnya kok Chris CSB mengenai video Gyu terganas yang pernah gue lihat habis itu tergokil karena apa kok Chris suntik tangannya sendiri untuk buat darah di tangannya dan dimasukkan ke thank you penasaran nanti lihat di channelnya kok Chris nah oh iya gue masuk tadi kesini oke langsung lihat ini ini langsung mikir tarong di mana di rumah belum gua racunin biasanya untuk predator itu untuk meracuninya adalah feeding momen-momen yang ternikmat dan tersedapnya adalah video jadi gua mau sedikit tunjukkan gimana serunya feeding predator jadi koko tadi kan sudah lihat dan feeding you sekarang koko jadi penikmat karena gua mau meracuni koko tinggal menjadi penikmat silahkan duduk aku mau meracuni koko nah ini kita mau feeding di sini disini ada sekitar 135 ekor pikok bas ada tiga jenis ada Orinoko ada Kelberi ada singgu pikok bas ini ikan-ikan predator dari Amazon jadi tadinya kita lagi buat konten di dalam ini udah dikasih makan sedikit sama keeper gua ada nggak tahu kita mau buat konten kasih makan tapi harusnya sih dia masih mau walaupun ada beberapa sudah gendut Oke tapi harusnya beberapa sih harusnya mau kalau dia memang tipenya kayak hiu dia bisa makan sampai dia mati dia bisa bluting dia bisa merusak dia punya pencernaan karena kebanyakan makan gitu tapi di sini bos Anthony yang ngasih feeding ya kita melayani kita melayani namanya meracun itu apapun harus kita lakukan untuk meracuni jadi kita coba memberikan makan kalau ini lebih konten lebih ramai-ramai gebukinnya go beda sama hiu ini kalau misalnya ke tangan kita masukin dalam Oh enggak enggak jangan dia enggak nyaplau beda sama hiu boleh coba boleh tapi dia akan ada reaksi dan respon apapun dia enggak akan nyaplok dia enggak akan gua bawa ini iya enggak akan nyaplok beda dia bukan lepas baru ya kayak tadi mungkin gitu oke seru juga settingnya seru ya seru ya jadi udah mulai tertarik ini baru satu sendok ini baru satu sendok ini baru satu sendok gue pengen taruh tangan gue sih di dalam terus gue lepas Oh ini the nextnya Ode gimana gitu rasanya gitu mantep ya rasanya sih enggak akan terjadi apa-apa karena memang kayak enggak ada gigi di dalam langsung bro kita mau ngereculin malah kita yang diajarin cara kasih makan ah nyampe enggak agak jauh ke dalam nyampe enggak mau pakai bangku tinggi oke kayak di sedot-sedot oke jadi encok ya lumayan lumayan tinggi karena kan ikan predator bisa lompat jadi makanya ambang airnya musuh lebih tinggi sih ya Oh mau lagi Oh ini keracunannya udah bener-bener parah bangku tinggi nih ada wah ini bahaya ini bisa bungkus ini bahaya ya Audrey kamu jahat ya Tony kamu juga jahat Audrey sudah duluan wah jahat sekali kalian semua lu mungkin masukin tangannya tuh ya gitu oh masukin tangan enggak kemungkinan di sini kan ada Goliath sama Vitatus Goliath itu ikan yang bergigi yang sama kayak kita lihat di Jakarta akuarium kemarin yang gede yang waktu koko tiba-tiba datang yang aku kaget itu ikan bergigi nah ini ikan kecilnya kok Oh nanti ketika memang dia sudah besar mentalnya sudah terkumpul mungkin aku masukin tangan bisa disaplok giginya tajam banget loh kalau ini belum ada mental mereka masih ukuran segini jadi kalau mau seru mungkin itu yang besar ya kasih taunya waktu di awal percuma nah jadi aku nih nanti deh aku kasih pari juga pakinya lumayan itu ada lele-lelean disitu itu lele itu juga bisa besar sekali jadi sumutnya juga bisa lebihin dari badannya panjang sungut dari lele-nya ini 4 4 meter panjang 4 kali-kali 175 akhirnya kemudian ke belakangnya dua nanti tujuan aku aku sampaikan di akhir semoga koko sudah bisa menyiapkan cek ya kan kita kasih makan dulu supaya ini ini entertainnya dapat dulu tepatnya menyiapkan termopayments karena kalau misalkan kita biasa di link bisnis tuh berharap entertainment dulu kan entertainnya jangan yang pijat-pijat dulu deh kita kasih makan aja yang biar seru ya gue ya Nah jadi ini kita kasih makan ikan yang ada di sini ini gua lihat kemana dulu bikin nih bikin ya ini baru dibikin dan sempet terjadi kendala karena caci karena lele karena lele jadi tuh disini kan gua kasih makannya lele beku sebelumnya tuh salah supplier dikasih formalin loh cuman orangnya sudah diproses secara hukum dikasih formalin terlaluan sih jadi iya nah ini koko mau coba ini bisa feeding juga bisa suapin lele nya lele makan lele makan lele lele makan lele iya kanibal juga ya mereka ya seberapa banyak bro boleh terserah koko nanti kalau koko mau ini dia nyedot kok dia nggak ada giginya itu nyedot kan kok terlalu hehehe hehehe oh iya kok iya terlalu hehehe oh yang lain nggak ya yang lain nggak mau yang lain mau cuman biasanya nggak betot oh suhu banget iya wah ngawat ini bro mau tau dimana lagi di rumah gua ada di lapangan basket kok oh dia tau loh udah udah gua pirit udah gua pirit udah gua setting-setting lah itu semua aduh dia udah planning di rumah iya kan oh dia lebih kalem ya ikan iya ikan predator lebih kalem cuman asal jangan ada ikan-ikan yang bergigi lah supaya bisa nggak ngelecetin tangan kita uh tuh gitu jadi nanti bisa kayak kayak koi bisa dipanggil-panggil gini gitu iya 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 jadi nggak cukup nggak cuman yang kecil yang gede aja enak di feeding yang kecil juga enak di feeding nah kita lihat yang kecil kok feedingnya ini aku ada pibas juga cuman yang kecil kok apa? pibas cuman yang kecil jadi pibas ini tapi ini size size kecilnya ini mungkin baru satu setengah bulanan lah oke nah ini kok kok mau coba rasakan boleh kasih ini apa nih? cacing? cacing beku karena dia masih kecil kasih dalamnya gitu ya? iya lempar aja lempar aja nah eh seru ya nah jadi makannya seru dan nikmat seru loh kerubutan gitu? iya ini nggak apa-apa lagi ya? wah gawat nih Brayton ini hehehe gawat nih wah ini seru banget hei oh wah nah jadi small small, medium large belum XL nya belum ada disini masih proses membesarkan apa? belum masih bisa lebih besar lagi masih bisa 3-4 kali lagi apa? ini yang tadi ya? iya bisa ini ini yang tadi ini masih bisa lebih besar dua kali tiga kali ya dia lagi lah oh itu jadi nggak cuman yang gede sama yang kecil aja kan enak yang kecil enak yang gede enak tergantung durasi ya kok hanya kalian yang ngerti ya? iya aku yang nggak ngerti iya yang penting enak dimakan iya yang penting enak durasi panjang nggak panjang ya terserah iya terserah lah isinya karena kan hiunya mau dipindahin ke sini jadi itu aku kekurangan dana di dalam loop iya iya karena aku kekurangan dana untuk beli skimmer skimmernya lumayan mahal jadi kebetulan kok kenyataan ngajakin gua ngeplok ada maksud ya? iya jadi kebetulan koko datang aku palain gitu jadi ada pari ada pari disini ada 11 ekor parinya 11 ekor pari puluhan peacock bus ada sekitar nah ini peacock bus yang ini nih paling beda sendiri ini paling beda sendiri oh iya ini seekornya aku beli dulu dua juta setengah kok yang aneh-aneh yang unik-unik ini yang bungkuk shot body si ngoyang apa si kelberry yang shot body itu aku beli dua juta setengah satunya tuh gitu nah jadi koko bayang-bayangin aja bayarin aja borong ini satu tanko ya udah gini aja lah pokoknya mumpus dulu urusan belakang kedua uis gila ini yang gua suka kan nggak perlu tapi ntar harganya ya harga harga khusus ya ini nggak perlu ngeracunin repot-repot dapet semuanya ya dapet semuanya jadi tapi lu bantuin gua bikin megatangnya ya siap lu bantuin gua bikin megatangnya ya tapi setelah audrey ya aku karena audrey setelah habis lebaran ini audrey gas duluan audrey gas jadi suhu gua juga soalnya jadi nanti kita bangun juga megatang di tempatnya kok Chris iuh ngeri kan jadi ini semua pari gua udah dibayarin sama kok Chris aduh ngeri gak jawab ini jadi kita ngeracunin orang jangan tanggung-tanggung lah tapi happy gimana gua pertama kali perasaannya datang untuk bisa kan gua kan biasanya reptil ya reptil reptil kemudian bisa datang ke predator gimana habis feeding hiu udah habis feeding ini feeding itu beda feeling luar biasa kenapa soalnya karyatiknya lebih jauh banyak buat gua ya kalau ular strike gitu tunggu dia teleng kayaknya di Indonesia ini kan kaya ikan luka betul ini baru sekian spesies kan dulu kita explore lagi lebih banyak orang untuk satu jenis hiu aja di Indonesia dari 300 spesies lebih di dunia 117 spesies ada di Indonesia untuk jenis hiu aja ya kan blacktick, whitetick, whitetick, sama toke oke masih banyak lagi masih ada 114 lagi berarti PRM masih banyak gak perlu semua juga PRM masih banyak gak perlu semua juga yang penting yang penting legal ya legal karena kan ada beberapa yang tidak boleh jadi itu ada yang dilindungi penuh seperti ikan hiu paus itu dilindungi penuh siapapun tidak boleh memelihara tidak boleh tidak bisa mendapatkan izin tapi kalau yang memang dibatasi peredarannya orang boleh dipelihara dengan dokumen-dokumen tertentu untuk kepentingan konservasi pendidikan edukasi dan segala macamnya itu boleh nah yang lainnya gak ada larangan itu bebas kita pelihara masih banyak yang bisa kita pelihara tanpa perlu melawan hukum gitu nah kita mau minta masukan-masukan nih ojangan-ojangan dari kok Chris jadi kalau tempat-tempat jenis vlog ada yang sempat mampir-mampir ke channelnya kok Chris ada yang sempat stalking-stalking kok Chris jadi tuh gue pribadi stalking gila mobilnya beris-bengis kok nah ada gak yang mau disampaikan ke sahabat-sahabat jenblok untuk paling tidak menjadi terang dan garam dunia lah ya ngeri gak tuh ngeri gak tuh paling gak bisa ada dampak lah ya karena kan gini loh orang cuman tahu apa yang sudah koko capai sekarang nah gak tahu sesuatu orang gak tahu koko berjuang dulu ya segimananya yang gue tahu adalah kok Chris punya CSB amal ya ada ya CSB peduli CSB peduli CSB peduli untuk 2021 itu 1M waktu tahun lalu kita base fund sampai 5M sampai 5M nah jadi bagi gue kok Chris tidak hanya untuk penampilan diri dia untuk untuk memuaskan diri dia aja tapi dia care aware sama lingkungan sekeliling ya kok nah jadi ada gak kok wajangan-wajangan untuk sahabat-sahabat jenblok yang memang masih masih usia-usia berjuang untuk bisa mencapai koko Chris dia kan cuma tahu ini orang set orang ketika melihat orang lebih mapan ketika lihat orang lebih sukses karena tolak ukur mapan dan sukses setiap orang beda-beda tapi ketika memang melihat orang lain lebih dia hanya melihat ini orang usaha apa ya iya 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 tapi dia gak memikirkan gimana cara orang ini mencapai usahanya ya iya 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 ada gak wajangan-wajangan yang kok bisa sampaikan kalau buat gue sama ya kayak misalnya saya lihat orang di sosial media atau apa sukses atau apa saya gak ngelihat suksesnya oke tapi balik lagi kita ngelihat proses berarti ke diri kita sendiri oke yang penting kita selalu bersyukur oke bekerja kelah bekerja keras jujur bekerja halal dan berteman dengan orang banyak oke udah gitu aja aku cuma sampai di keras doang abis itu anggar lagi gak gak oke oke gue gak pernah istilahnya apa bikin wah miri atau apa dunia maya itu kan dunia maya ya iya orang bisa shock of atau apa aja tapi yang penting adalah diri kita sendiri gimana sih kita ya kita berusaha sendiri lu percaya gak sih bro gue mulai segala sesuatu tuh dari nol aku modal orang tua oh iya? gak ada modal dari orang tua, jadi sepuluh sendiri hanya dari gaji yang gue terima dari orang tua tapi kan banyak orang-orang siri bilang lu boleh ngomong lu dari susah cuman lu dari lingkungan yang sudah mapan dari lingkungan yang oke lu sudah punya privilege setidaknya, sudah punya kenalan dari orang tua lu setidaknya, gimana ko? gak juga sih, karena orang tua gue mendidik untuk kita bersaksi itu didikan orang tua dari dulu ya berarti, kalau sanggahan-sanggahan orang-orang itu wah lu tajir dari orang tua doang paling wah lu tajir ngepet mungkin kerjanya di rumah doang, gak tau main saham ya kan jadi ada perjuangan-perjuangan ada keringat ada darah yang dikorbankan disitu ya lo orang gak tau orang cuma lihat loko sudah jadi begini tapi behind the scene-nya gue pernah cuma punya ditabungan satu juta dan disitu gue mulai oh iya? itu hasil kemana-mana kirim proposal perusahaan untuk buat gitu wow jadi ada perjuangan melat mantap jadi kenapa gue tanya seperti ini bagi gue adalah manusia gak hidup cukup lama untuk bisa belajar semua pengalaman tanpa belajar dari pengalaman orang lain nah gue juga dari dulu bermimpi ingin punya megatank gue juga gak pernah mikir gue bakal kesampaian punya megatank cuman bagaimana kita bisa tidur untuk bermimpi bangun wujudkan mimpi gue suka tidur bermimpi bangun wujudkan mimpi jarang kelamaan tidur jadi mimpi doang oke asik hahaha kok di sebelah dia kok jadi begini ya? kayak ini ya? iya di sebelah lo kok jadi begini? gue sebelah lo terus deh kok hahaha jadi agak pinter dikit ya hahaha ya yang penting yang penting buat kita adalah kita bekerja keras betul selalu mengucap syukur ya fungsinya syukur adalah satu hal kebanggaan atas pencapaian yang sudah kita dapat dan rasa happy itu kan gak harus punya segalanya, bener gak? iya punya temen juga gak apa-apa hahaha yang penting yang anaknya mati hahaha jangan kirim orang lain betul ya kita saling harus maru-maru banyak temen siap aku bersyukur punya banyak temen datang tadi kesini disambut dengan baik hahaha rasa happy banget ya sekali lagi terima kasih ko thank you sudah berkenan berbagi juga more to come with your vlog ya siap dan di CSB channel oke amin dukung juga ko di CSB di channelnya supaya kita sama-sama bisa membangun sebuah industri jadi industri itu sangat besar gede banget gede banget industri nya kalau dibangun cuma 1-2 orang cuma dengan egois kita untuk kita sendiri doang yang besar untuk kita doang yang bisa membangun ini dan kita doang yang mau dipandang untuk di sebuah industri itu akan susah dan gak akan lama industri itu tapi kalau kita lama-lama kita bareng-bareng mengangkat sebuah industri biarpun berat biarpun ada yang lebih duluan ada yang terbelakang tapi paling gak industri ini akan naik gitu kita bersatu bersama siap kita punya semangat bambu runcing bambu runcing ya kayak gitu ya bambu runcing semangat terbesar bambu kuda tumpul lagi oke gitu ya sahabat jam vlog jangan lupa tetap dukung jam vlog dan ko Chris CSB di channel kita masing-masing siap kok dengan cara subscribe like dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang konten-konten kita oke sahabat jam vlog sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye